Salam sehat, Sumpah lagi di channel Tanya Soker Barang Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky di Medan yang baru saja menjalani operasi konvensional dan masih keluar nanah pertanyaannya apakah ini masih wajar? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Rizky di Medan saya ingatkan teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di Tanya Soker Barang saya akan jawab dan upload di channel Youtube Tanya Soker Barang Kembali kepada Rizky yang baru saja menjalani operasi konvensional operasi konvensional itu ada dua macam yaitu terbuka dan tertutup maksudnya terbuka dan tertutup kalau terbuka itu dibiarkan terbuka tanpa jahitan sedangkan terbuka itu dijahit atau pakai alat yang namanya sealing device misalnya ligasur jadi dipotong sekaligus merapatkan seperti kalau itu ada alat untuk sealing untuk plastik gitu ya seperti itu kalau misalnya habis operasi masih keluar keluar nanah itu masih wajar ya kira-kira bisa sampai sebulan, sebulan setengah bahkan sampai dua bulan dan masih kadang-kadang ngeflek-ngeflek keluar cairan nanah itu masih wajar tidak usah takut tetapi yang perlu diwaspadai kalau kita operasi konvensional minggu ketiga sesudah luka mulai baik akan terjadi pengerutan atau penyempitan anus oleh sebab itu lakukan busi nasi mandiri pakai jari ya selalu saya ingatkan bagi teman-teman tanya dokter paling menghabis operasi konvensional minggu ketiga harus melakukan busi nasi pakai jari lihat nanti di youtube saya yang lain di tayangan yang lain tentang busi nasi pakai jari semoga bisa menjawab ya riset di medan itu masih wajar dan tidak usah takut tetapi waspadai penyempitan anus di minggu ketiga semoga bisa menjawab dan bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan tulis di link di tanya dokter paran saya akan jawab dan upload di channel youtube tanya dokter paran dan bagi teman-teman yang membutuhkan panduan penanganan masalah beberapa masalah di anus silahkan akses link di deskripsi di bawah ya